Terkait dengan kecelakaan tunggal di Jalan Jenderal Sudirman yang beberapa waktu lalu, Cat Lantas, Poresta Jambi membantah adanya informasi korban kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman pada minggu lalu. Tewas karno aksi geng motor. Dari Ola TKP, polisi mengatakan bahwa insiden tersebut adalah pure kecelakaan tunggalnya lor. Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek. Dari Ola TKP, Satuan Lalu Lintas, Polresta Jambi, kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman atau tepatnya dekat Masjid Al-Asadiyah merupakan kecelakaan tunggal. Hal tersebut disimpulkan dari hasil pemeriksaan saksi mata dan saksi korban Deki Chandra yang masih hidup, serta pemeriksaan CCTV TKP dan sepanjang jalan yang dilalui korban. Bukti kecelakaan tunggal tersebut seperti adanya bekas goresan sepeda motor di trotoar jalan yang menuju ke arah selokan gorong-gorong air dan turap pembatas selokan yang hancur. Kaset Lantas, Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat mengatakan bahwa pengendara kedua sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan di atas 60 km. Selain itu, pengendara dan penumpang tersebut juga dalam pengaruh minuman beralkohol. Dari hasil pemeriksaan kami, selaku dari penyidikan lalu lintas, belum ada yang ditemukan indikasi di motor. Yang jelas ini dari pemeriksaan kami, kami yakin, yakin sekali ini langkah tunggal. Karena tidak ditemukan benturan antara kedua motor tersebut. Yang jelas motor tersebut dari keterangan saksi yang melihat, motor tersebut melaju kencang. Dan juga saksi yang juga kami periksa si pengendara kedua-duanya dalam kondisi pengaruh alkohol. Sementara itu, Direktur Reskrimum Pol Dajambi, Kompos Pol Andri Ananta, membantah adanya informasi bahwa ketiga korban yang tewas di dalam selokan air akibat penganiayaan aksi geng motor. Namun ia memastikan bahwa mereka sudah ribut sebelum kejadian tersebut. Kedua kelompok tersebut bahkan keluar dari tempat diskotik yang berbeda, yakni VIP dan Rijen. Selain itu, antara pengendara dan penumpang dua sepeda motor tersebut tidak saling mengenal. Namun mengenai luka di tubuh korban yang disampaikan pihak keluarga adanya luka pembacokan, pihak kepolisian masih menunggu hasil visum keluar. Jadi yang pertama yang saya harus luluskan, karena banyak beredar, banyak beredar di sosial media menggabungkan video-video itu saya akan-akan bahwa korban yang tiga orang adalah korban dari kejadianan di motor EGAL. Itu poin yang pertama. Kalau rekaman yang akan lihat, sudah dibiembangkan oleh Pak Asar Lantas, ada proses di mana kendaraan tersebut melalui benar-benar pencang, sudah diberikan transaksi, kemudian dia, tinggungannya agak manis ya, dia tak lurus tapi agak gelosotif, dia turun, dia jumping. Kita sudah laksanakan pemeriksaan, termasuk mendalami apakah memang ada kejadian lain sebelum kecelakaan ini terjadi. Ada apa tidak keriburan? Dari awal kita sudah melakukan penyelidikan. Dugaan itu ada, karena kami juga sudah meneriksa beberapa orang saksi. Kami sudah meneriksa saksi, kami sudah mendatangi TKP, kami sudah mengecek semua sisi-sisi yang ada di TKP, baik di tempat kejadian awal, di tiduran, walaupun di persimpangan-persimpangan jalan-jalan yang ada di situ.